Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Hari ini, Selasa 16 Maret 2021, Pekan Keempat Prapaskah Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Serambinya ada lima dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu Hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu Akan tetapi ia menjawab mereka Orang yang telah menyembuhkan aku Dia yang mengatakan kepadaku Angkatlah tilammu dan berjalanlah Mereka bertanya kepadanya Siapakah orang itu yang berkata kepadamu? Angkatlah tilammu dan berjalanlah Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam baik Allah Yesus lalu berkata kepadanya Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia Dan karena itu Orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Amat beriman yang terkasih pada suatu hari Di sebuah sekolah datanglah seorang guru baru Ketika sampai di bentuk gerbang Ia disahapa oleh penjaga sekolah Katanya begini Selamat pagi Ibu Semoga hari ini Ibu bahagia Lalu Ibu itu membalas dengan senyuman Dan berkata Selamat pagi juga Pak Nah ternyata Ini dilakukan setiap hari oleh penjaga sekolah itu Ibu ini merasa bahwa Ada sesuatu yang berbeda dari orang ini Dan ini juga nampak dalam pekerjaannya di sekolah Ia merasa dengan sapaan dari penjaga sekolah itu Ia pun bisa memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik Secara tidak langsung Ia merasa ia mendapatkan energi positif dalam pekerjaannya Maka si guru baru ini Yang awalnya malu-malu untuk menyapa guru yang lain Ia pun berani menyapa guru-guru yang lain di pagi hari Ia berkata Selamat pagi Semoga hari ini kamu bahagia Selamat pagi Semoga hari ini kamu bahagia Dan seterusnya Dan memang banyak guru lain pun Mereka terpesona Mereka senang Dan akhirnya ini menjadi habit Menjadi kebiasaan di sekolah itu Umat beriman yang terkasih Apa yang ingin saya katakan dari cerita ini Terkadang kebahagiaan Bisa didapat dari hal-hal yang sederhana Tidak perlu sesuatu yang mahal Tidak perlu sesuatu yang berlebihan Cukup melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar Inilah yang dikatakan oleh Mother Teresa Ketika ia melayani orang-orang di India Kebahagiaan menurutnya ialah Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini Kita pun dapat melihat Mendengarkan Merenungkan Bahwa Yesus sebenarnya adalah pribadi yang penuh kuasa Ia anak Allah Ia bisa melakukan apa saja Di awal dari kisah Dalam Injil Yohanes Yesus mengubah Air menjadi anggur di kanan Ataupun dalam Injil-Injil lainnya Yesus membuat mujizat Menyembuhkan banyak orang Dan ini sudah biasa dilakukan Yesus Tetapi Ini bukanlah Hal yang kecil di mata orang lain Bagi Yesus menyembuhkan dengan kata-kata Atau dengan melakukan hal-hal kecil Itu sudah biasa Tetapi Bagi orang lain Ini sangat luar biasa Bisa dibayangkan 30 tahun orang yang sakit Dalam Injil hari ini Ia duduk terbaring Di serambi kolam Bethesda Tidak diberitahukan Ia sebenarnya sakit apa Tetapi yang jelas Dia berbaring bersama orang sakit lainnya Dan menunggu goncangan air kolam itu Dia menunggu untuk mencuburkan diri pertama kali Ketika malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu Tetapi ia tidak dapat melakukannya Sulit Mustahil di matanya Karena banyak orang Selalu mendahului dia Dalam keadaan seperti ini Tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus Dan bertanya kepadanya Maukah engkau sembuh? Orang ini berpikir Tentang kesembuhan Berkat air kolam itu Maka ia menjawab kepada Yesus Selama itu tidak ada orang yang membantunya Yesus datang Bukan untuk membantu ia pergi ke kolam Tetapi Yesus datang Untuk menyembuhkan dia Yesus sungguh tahu Yesus sungguh mengerti kebutuhannya Maka Yesus berkata Angkatlah tilamu Dan berjalanlah Mungkin ini kecil di mata Yesus Tetapi Bagi orang sakit ini Mengangkat tilamu Pada hari penyembuhan Merupakan hari kemenangan Dari penderitaan selama ini Selama ini ia terbaring Sekarang Ia bebas dari penderitaan yang Ia alami Mengangkat tilamu Bukan sengaja dilakukannya Untuk melanggar aturan pada hari sabat Tetapi sebagai tanda Kemenangan Seperti penjaga sekolah tadi Yang selalu memberi senyuman Dan memberi energi positif Bagi guru-guru Dan orang-orang di sekolah itu Kebahagiaan Dimulai dari hal-hal yang kecil Dari hal-hal yang sederhana Selain itu Banyak cara Agar orang Bisa membagiakan sesama Dengan hadir bersama mereka Dengan memberi penghiburan Dengan mendengarkan Kelukesan mereka Dan Berdoa bersama mereka Mari Umat beriman yang terkasih Kita pun Belajar dari Injil hari ini Belajar dari Yesus Belajar dari Orang yang sakit ini Bahwa penting Untuk melakukan Hal-hal yang kecil Hal-hal yang sederhana Dengan cinta yang besar Yakinlah Orang lain Pasti akan bahagia Jika kita Melakukan Cinta Berbagi kasih kepada mereka Tuhan Yesus memberkati kita Amin Marilah berdoa Tuhan dan Allah kami Terima kasih Untuk hari yang baru ini Kami masih bisa Memulai hari yang baru ini Dengan semangat yang baru Bantulah kami ya Tuhan Semoga kami pun Mampu Untuk melakukan Hal-hal sederhana Dengan cinta Yang besar Kepada sesama Pada hari ini Terpujilah namamu kini Dan sepanjang masa Amin Semoga kita sekalian Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Selamat pagi semua Selamat bekerja Dan Sampai jumpa